Intro Buya Yahya menjawab Untuk pertanyaan selanjutnya datangnya dari Abdul Ghafur di Surabaya Buya yang ingin saya tanyakan adalah Apakah sah jika kita berbudu dengan cara memasukkan tangan ke dalam gayung? Karena saya banyak melihat orang-orang melakukan seperti itu Lalu bagaimana juga tentang mandi junub yang menggunakan niat irtirof Yang letaknya itu sesudah niat mandi junub sebelum menyentuh air Ini kesalahpahaman sebagian orang menganggap bahwa Air yang sedikit itu kalau kesentuh itu langsung menjadi mustakmal Itu salah paham Air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk basuh yang wajib Basuh wajah, basuhan yang pertama yang netes itu adalah mustakmal Maka selagi air bukan digunakan untuk membasuh yang wajib Maka itu belum dianggap mustakmal Contoh ada gayung kecil begini Atau panci kecil begini Ada air yang bisa dipakai wudu Lalu anda berwudu, anda ciduk dengan tangan anda Tidak mustakmal ini Anda jangan ragu masalah ini Ini kan kesalahpahaman santri ngantuk Karena kerjaannya ngelihibat saja Itu bukan mustakmal Kita ambil, kita ambil air dengan tangan kita Kita wudu, yang mustakmal mana? Ini loh yang menetes, ini mustakmal Di sini tidak akan jadi mustakmal Kemudian ambil tangan lagi Segini Yang mustakmal ini yang jatuh Boleh dengan tangan, boleh Nah hanya Kemudian mandi besar sama Kalau anda niat mandi besar Anda dayung, anda air sedikit Anda bergebiur Yang mungkin yang menjadikan sebab dia bimbang adalah Kalau habis membasuh wajah Kan membasuh tangan Sebab biasanya ulama mencontohkan begini Kalau anda niat mandi besar Air sedikit, niat mandi besar Kan anggota yang harus dibasuh Dalam mandi besar kan sekujur tubuh Kalau anda ada air sedikit Anda sentuh aduk-aduk begini Tidak ada misalah Anda masukkan kaki tidak ada masalah Tapi air ini akan menjadi mustakmal Jika Waktu anda mau mandi besar Niat begini Aku niat mandi besar Anda masukkan cemari Lalu anda angkat Mustakmal Kenapa? Karena sudah digunakan untuk nyuci Masih tangan Sama di saat anda wudu Waktu giliran membasuh tangan Kemudian waktu itu Di panci kecil anda Anda masukkan tangan Niat membasuh tangan Niat membasuh tangan Baru anda masukkan Anda angkat Airnya jadi mustakmal Cuma kalau anda Niatnya untuk mengambil air Itu namanya Ikhtirof Tadi tadi yang bertanya Kalau anda niatnya Bukan ingin Mencucikan tangan Tapi niatnya mengambil Tidak ada masalah Yang penting niatnya Yang penting niatnya bukan Membasuh tangan di dalam Gayung Gayung atau panci Yang penting niat anda adalah Bukan ingin membasuh di dalamnya Tapi niat mengambil Nah ikhtirof itu niat ngambil Jadi biarpun airnya sedikit Anda boleh begini Boleh Yang penting niatnya niat ngambil Bukan niat membasuh tangan Tapi kalau anda niat membasuh tangan Menjadi mustakmal itu nanti Karena pak Waktunya anda membasuh tangan Tapi kalau tidak niat Untuk membasuh tangan Anda aduk-aduk Tidak akan jadi mustakmal Ini kesalahpahaman Yang sering terjadi Santri ngantuk tadi Jadi air sedikit seduk Mustakmal Mustakmal Bukan ya ustad Yang mustakmal adalah Yang sudah digunakan Untuk membasuh yang wajib Seperti itu ya Tadi pertanyaan Ikhtirof itu mengambil Mengambil ikhtirof itu menyindung Kalau anda niatnya menggayung Biarpun untuk mandi besar Tersah Tidak ada masalah Air tidak akan rusak Karena niatnya anda mengambil Selesai Wallahu'ala Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton!